Intro Hai sahabat kita jumpa kembali di channel youtube saya yaitu Simple Rudy Masak apapun jadi gampang Nah saat ini saya mempunyai yaitu pentol kekinian Nah sahabat mungkin sudah akrab dengan pentol Mungkin kita modifikasi sedikit supaya rasanya menjadi rasa yang kekinian Nah kalau sahabat merasa resep ini bermanfaat Jangan lupa di subscribe, like, share, komen dan di tekan tombol loncengnya Di bawah ini agar sahabat mendapatkan notifikasi dari kami Dan kalau kita mengupload video-video terbaru sahabat orang pertama yang tahu Langsung aja kita memasak ya sahabat ya Semua bahannya sudah ada di sini Nah ini kita masukkan semua ke dalam chopper ya sahabat ya Nah ini ada 250 gram daging Dagingnya bagian yang tidak berlemak Supaya jadi emulsinya bagus ya sahabat ya Kita kasih putih telur ya Nah seperti ini, ini sebagai pengikat ya sahabat putih telurnya Kemudian minyak boreng yang kita masukkan Sebanyak 2 sendok makan Ini sebagai pengemulsinya Nah kemudian kita ambil es kepuruknya sahabat ya Es kepuruk ini fungsinya untuk supaya stabil ya proteinnya yang ada di dalam daging ya Ini 50 gram Kemudian kita kasih bawang putih ya Ini sebanyak 3 siung Kemudian saya kasih bawang goreng ya 2 sendok makan Ini sebagai penggurih alami ya sahabat ya Kemudian baking powder Ini untuk pengembang ya Nah sahabat kemudian kita masukkan tepung ya 2 sendok makan tepung tapioca 2 Kemudian kita tambahkan gula pasir 1 sendok teh Nah ini untuk penguat rasa ya sahabat ya Kita masukkan setengah sendok teh lada kumrica bubuk Ini kita bikin emulsi terlebih dahulu ya sahabat Nah kirinya terbentuknya emulsi Dagingnya itu menjadi akan merah muda Dan dia akan sedikit apa lembut gitu ya sahabat ya Nah ini sudah cukup Nah kemudian garamnya kita berikan setelah terjadi emulsi ya sahabat ya Karena pentol ini jumlah tepungnya lebih tinggi daripada Kalau kita membuat bakwan atau bakso ya sahabat ya 2 sendok teh garam ya sahabat Semakin kenceng ya Karena dagingnya mulai terikat ya Ya mulai kuat Ini berarti sudah stop Nah ini kita sisihkan dulu Sekarang kita bikin yaitu bubur dari tepung terigu Tepung dengan protein tinggi Yaitu 5 sendok makan Kita larutkan dengan air Sebanyak 100 ml Ini harus rata ya sahabat ya Harus halus ya Jadi masukinnya setengah dulu aja airnya Nah ini kita aduk sampai kalis sampai halus ya sahabat ya Supaya nanti buburnya itu kenyal ya sahabat ya Kalau dia kalis itu kadar glutennya keluar dari tepung Jadi setiap tepung itu mempunyai kadar gluten Kita aduk Sampai dia mengkilat Sampai dia mengkilat Itu bertandakan dia sudah mulai membuangkan gluten Masukkan jumlah air yang diinginkan Nah dia mengkilat dan bagus ya Seperti ini Kemudian kita masukkan 200 ml air Kita rebus sampai mendidih Nah sahabat itu sudah mulai mendidih ya Kita sekarang masukkan tepung yang sudah kita larutkan Kita langsung aduk cepat Sampai dia menjadi bubur Sedikit lagi kita padatkan lagi ya sahabat Nah sahabat ini sudah padat ya Ini kita harus diinginkan sedikit ya Ini supaya dia kenyal ya Ini seperti ini bubur dari teribunya Kita akan campur dengan dagingnya Kita satukan Tetap nilai dagingnya cukup tinggi ya sahabat ya Untuk pembuatan pentol ini Ini saya kasih daging bagian otot Yang kita sudah rebus dan kita cincang ya Jadi 75 gram ya Kita satukan dulu Biar rata dulu Baru kita tabur dengan tepung tapioca nya ya Sampai warnanya menyatu ya Kita masukkan tapioca nya Sebanyak 10 sendok makan ya sahabat ya Sampai bisa dipulung ya Sampai sekarang saya sudah harus panaskan panci Saya beri air Ya 1500 ml Nah ini kita nyalakan dengan api sedang dulu ya sahabat ya Sampai dia mendidih baru kita kecilkan Jadi gak boleh langsung direbus dengan air yang mendidih ya Nah ini sudah bagus Saya akan isikan bagian di tahu Sambil menunggu air yang panas ya sahabat ya Tahunya harusnya lebih kecil juga lebih boleh ya Tapi kalau tidak ada juga apa-apa segini Kita masukkan ke dalam Kemudian sekalian kita bentuk ya sahabat ya Ini saya juga ada yang digoreng nanti Saya siapkan Masukkan minyak gorengnya 400 ml ya Kita nyalakan dengan api kecil Nah sekarang saya akan cuci tangan ya sahabat Nah ini saya mau bikin versi yang digoreng ya Ini minyaknya gak boleh terlalu panas ya sahabat ya Ini sedikit lagi saya rasa sudah cukup ya Sekarang ini sudah saya biarkan mendidih dulu sebentar Baru kita bikin pentol yang direbus ya Nah ini sudah mulai mendidih Kita matikan baru kita bikin pentolnya Nah ini ya sahabat Kita ambil semua ini sampai api sudah Nah kemudian ini kita sudah boleh bisa nyalakan ya sahabat Sudah mulai terapung Yang tahunya boleh masuk ya Nah dinyalakan kembali karena dia tidak boleh Dengan api yang lampau tinggi Waktu bikin bakso atau bikin pentol ya sahabat ya Karena dia akan mekar Karena ada baking powder di dalamnya Dia akan mekar besar Terus nanti dia akan kempes Tapi kalau dia permukaannya sudah set dulu Dia tidak akan kempes Nah ini sekarang kita ke gorengannya Kita sudah boleh bolak-balik Ini sudah mulai gurih ya Sampai kecoklatan kita gorengnya Apinya kecil aja sahabat ya Supaya bagian tengahnya itu mateng ya Nah ini kalau kita gorengnya agak lama Sampai kecoklatan gurihnya sangat keluar ya Kita akan angkat Ini jadinya ya Aduh harumnya enak sekali sahabat ya Ini sudah kita bisa angkat Maksud saya seperti ini ya sahabat ya Dia mekar tapi tidak terlalu melembung gitu ya Ini kita tiriskan Ini kalau mau tetap hangat Tidak jangan direbus lagi sahabat ya Tapi dikukus Oke kita tiriskan Oke sekarang kita akan hidangkan Ini ada topping-toppingnya juga ya sahabat ya Aslinya dia tetap menggunakan Saus kacang untuk somai Dan ini harus hangat ya sahabat Ini buat satu porsi ya Harus cantik tampilnya Ini ada kulit bangsit Terus kemudian ini akan saya kasih Saus kacangnya Kemudian kita kasih Saus tomat, saus cabai Dan mayones ya Dan terakhir saya akan masukkan Yaitu katsuboshi ya Katsuboshi ini adalah Daging dari ikan tuna atau cakalang Yang dikeringkan kemudian diserut ya Ini kita bisa taruh di bagian-bagian yang kita mau Dan siap untuk kita hidangkan Nah sahabat berarti sudah selesai ya Pentol kekinian kita Si Perudi Masak apapun Jadi gampang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!